Percayakah Anda kalau ternyata tidak hanya manusia bisa hanyut di laut dan terdampar di pesisir pantai? Aneh sekaligus nyata, sudah banyak orang di berbagai penjuru dunia menemukan beragam benda konyol yang pernah terdampar di pesisir pantai. Berikut di antaranya yang berhasil kami rangkum versi on the spot. Penduduk Kepeluan Sahinge, Sulawesi Utara yang tinggal di tepi pantai mendadak heboh sejak Kamis 12 Maret 2015 lalu. Mereka mendapati panen labu dari laut. Labu-labu terdampar ini didapati masih segar serta dalam keadaan baik dan jumlahnya pun diduga mencapai puluhan ribu. Awalnya warga sekitar ragu menyentuh labu tersebut. Tapi karena terus berdatangan, mereka pun akhirnya tertarik membawa pulang beberapa buah labu itu ke rumah. Sampai ada warga dari pulau seberang yang sengaja datang untuk mengambil labu dan mengangkutnya ke dalam perahu lalu mereka menjualnya seharga 5.000 rupiah terbuah. Berdasarkan informasi terakhir yang berhasil didapati, labu-labu itu diketahui memiliki stiker bertuliskan nama negara New Zealand. Berada spekulasi bermunculan, meskipun begitu hingga kini masih belum ada konfirmasi mengenai kapal karang ataupun berita kehilangan tersangkutlah bulabu tersebut kepada pihak pemerintah setempat. Menemukan benda ini pasti membuat bulu kuduk berdiri. Betapa tidak, sebuah bola biru raksasa yang ternyata adalah sebuah mata ditemukan di pesisir pantai Pompano Fort Lauderdale, Florida pada 2012 lalu. Saat ditemukan, mata itu masih segar, bahkan masih berdarah. Sejak terungkap di dunia maya, beragam spekulasi bermunculan. Beredar pula kabar kalau mata itu berasal dari monster yang pernah hidup di lautan. Namun pihak FWC tidak menyetujui hal itu. Dari informasi terakhir yang berhasil ditemukan, para ahli berpendapat kalau mata itu adalah mata sektor ikan pedang atau swordfish berukuran besar. Warga Norwegia terkejut ketika mendapati serangan ikan mati terdampar di tepi pantai pada 2 Januari 2012 lalu. Jumlahnya diperkirakan mencapai 20 ton. Warga yang terut serta melihat peristiwa itu seketika bertanya-tanya, apakah ikan-ikan tersebut mati karena terhempas badai atau karena diburu sekelompok predator? Segiliter orang bahkan menghubungkan peristiwa ini dengan fenomenal berakhir yang kalender maya di tahun 2012 yang berarti tibanya hari kiamat. Para ahli memperkirakan bahwa puluhan ribu ikan terdampar itu bisa jadi karena terperangkap oleh pasang surut air laut setelah predator mengejar mereka hingga mencapai garis tepi pantai. Doritos adalah senak kentang yang kadang kita bawa untuk bekal piknik akhir pekan. Pada 30 November 2006 lalu, banyak orang di Outer Banks, Carolina mendapati festa Doritos di tepi pantainya. Ribuan bungkus keripik kentang panggang ini terdampar di pesisir pantai Fristin sampai sejauh setengah mil. Doritos gratis ini pun tersedia dengan beragam rasa dan semua masih fresh karena bungkusnya begitu rapat hingga tidak termasukkan air. Belakangan diketahui bahwa tampaknya ada satu kargo milik perusahaan Doritos yang lepas dan terjatuh dari kapal pengirimannya. Sebuah dermaga pun bisa terdampar di pantai. Peristiwa ini terjadi di Portland, wilayah Oregon, Amerika Serikat pada 6 Juni 2012 lalu. Dermaga beton sepanjang 20 meter dengan kerangka logam dan memiliki plakat dengan tulisan Jepang itu memang belakangan diketahui berasal dari Jepang. Wakil konsulat Jepang di Portland, Hirofumi Murayabashi mengakui kalau dermaga itu memang milik mereka dan mengatakan bahwa tak cuma satu. Total ada empat dermaga yang telah hanyut di terjang tsunami akibat gempa 9,0 skala Richter yang pernah mendera Jepang Maret 2011 lalu. Pihak berwenang setempat bekerjasama dengan Oregon Parks and Recreation Department segera berusaha memindahkan dermaga itu dari tepi pantai dengan cara yang terbaik. Dan untungnya setelah diperiksa oleh para ahli dari Healthfield Marine Science Center, dermaga-dermaga itu tidak mengandung radiasi yang dikabarkan bocor dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang juga terserang tsunami. Peristiwa ini terjadi di British Columbia, Kanada. Sebuah motor Harley Davidson jenis soft tail dengan pisaran harga mencapai 200 juta rupiah. Penyebabnya dipastikan karena tsunami. Seseorang yang menemukannya akhirnya melaporkan penemuannya ke konsulat Jepang di Vancouver, Kanada karena curiga dengan plat yang dimiliki motor tersebut. Konsulat Jepang segera melacak ke pemilikan motor itu dan mendapatkan pemiliknya adalah Ikuo Yokohama yang tinggal di prefektur Miyagi, Jepang. Kondisi motor Ikuo memang bisa dikartakan utuh, meskipun kotor serta banyak terdapat korosi dan karat. Ikuo Yokohama sungguh berterima kasih. Pada 7 Agustus 2007 lalu, seorang gadis histeris menemukan sebuah sepatu beserta potongan kakinya di tepi pantai Pulau Jedidaya, British Columbia, Kanada. Dan sejak saat itu, penemuan sepatu berkaki pun terus berlanjut setiap tahunnya. Didapati telah ada lebih dari selusin sepatu beserta kakinya yang terdampar di pesisir British Columbia. Peristiwa ini sempat membuat gempar penduduk dan pihak bermanang karena hampir semua sepatu berkaki itu memiliki jenis yang sama, sepatu lari. Dugaan adanya pembunuhan berantai pun mencuat dan membuat takut penduduk sekitar. Tim forensik setepat berusaha keras melidiki penemuan ini, hingga akhirnya berhasil menyimpulkan bahwa tidak ada bekas benda tajam ataupun aksi kekerasan yang dilakukan terhadap kaki-kaki itu. Angli antropologi forensik Kathy Taylor pun mengatakan bahwa kaki-kaki tersebut tidak dipisahkan secara paksa dari tubuhnya. Di tahun 2012, yang berarti tibanya hari kiamat. Para ahli memperkirakan bahwa puluhan ribu ikan terdampar itu bisa jadi karena terperangkap oleh pasang surut air laut setelah predator mengejar mereka hingga mencapai garis tepi pantai. Doritos adalah snek kentang yang kadang kita bawa untuk bekal piknik akhir pekan. Pada 30 November 2006 lalu, banyak orang di Outer Banks, Carolina mendapati festa Doritos di tepi pantainya. Ribuan bungkus keripik kentang panggang ini terdampar di pesisir pantai Fristin sampai sejauh setengah mil. Doritos gratis ini pun tersedia dengan beragam rasa dan semua masih fresh karena bungkusnya begitu rapat hingga tidak kemasukan air. Belakangan diketahui bahwa tampaknya ada satu kargo milik perusahaan Doritos yang lepas dan terjatuh dari kapal pengirimannya. Sebuah dermaga pun bisa terdampar di pantai. Peristiwa ini terjadi di Portland, wilayah Oregon, Amerika Serikat pada 6 Juni 2012 lalu. Dermaga beton sepanjang dua seluruh kami rangkum versi on the spot. Penduduk Kepeluan Sahinye, Sulawesi Utara yang tinggal di tepi pantai mendadak heboh sejak Kamis 12 Maret 2015 lalu. Mereka mendapati panen labu dari laut. Labu-labu terdampar ini didapati masih segar serta dalam keadaan baik dan jumlahnya pun diduga mencapai puluhan ribu. Awalnya warga sekitar ragu menyentuh labu tersebut. Tapi karena terus berdatangan, mereka pun akhirnya tertarik membawa pulang beberapa buah labu itu ke rumah. Sampai ada warga dari pulau seberang yang sengaja datang untuk mengambil labu dan mengangkutnya ke dalam perahu. Lalu mereka menjualnya seharga 5.000 rupiah terbuah. Berdasarkan informasi terakhir yang berhasil didapati, labu-labu itu diketahui memiliki stiker bertuliskan nama negara New Zealand. Berada spekulasi bermunculan, meskipun begitu hingga kini masih belum ada konfirmasi mengenai kapal karam ataupun berita kehilangan tersangkut labu labu tersebut kepada pihak pemerintah setempat. Dermaga itu dari tepi pantai dengan cara yang terbaik. Dan untungnya, setelah diperiksa oleh para ahli dari Heartfield Marine Science Center, dermaga-dermaga itu tidak mengandung radiasi yang dikabarkan bocor dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang juga terserang tsunami. Peristiwa ini terjadi di British Columbia, Kanada. Sebuah motor Harley Davidson jenis soft tail dengan pisaran harga mencapai 200 juta rupiah. Penyebabnya dipastikan karena tsunami. Seseorang yang menemukannya akhirnya melaporkan penemuannya ke konsulat Jepang di Vancouver, Kanada karena curiga dengan plat yang dimiliki motor tersebut. Konsulat Jepang segera melacak ke pemilikan motor itu dan mendapatkan pemiliknya adalah Ikuo Yokohama yang tinggal di prefektur Miyagi, Jepang. Kondisi motor Ikuo memang bisa dikartakan utuh, meskipun kotor serta banyak terdapat korosi dan karat. Ikuo Yokohama sungguh berterima kasih. Pada 7 Agustus 2007 lalu, seorang gadis histeris menemukan sebuah sepatu besar tapak.